Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini Marilah kita berdoa Kasih dan damai sejahtera yang dari ala Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Ephesus pasal yang pertama ayat 17 Begini bunyi firman Tuhan Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Yesus Kristus Thomas Andrew yang membuat kapal mewah yaitu Titanic Ia pernah mengatakan bahwa kapal Titanic yang dibuatnya tidak akan pernah tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun Dia sangat percaya diri dengan karyanya yang sungguh luar biasa itu Akan tetapi kenyataannya dalam pelayaran perdana dicatat tanggal 10 April 1912 Dari pelabuhan Southampton ke New York City Kapal Titanic itu menabrak gunung es Tepatnya tanggal 14 April dan tenggelam 15 April di Samudera Atlantik Utara Dan Thomas Andrew turut tenggelam bersama kapal buatannya Cerita ini mengingatkan kita supaya hiduplah sebagaimana orang yang mengenal Tuhan Allah Orang yang mengenal Allah tentu dia menunjukkan hidup taat Sebagaimana firman Tuhan Dia tidak akan mengabaikan kuasa Allah Tetapi justru dia akan mengandalkan kuasa Allah sepanjang perjalanan hidupnya Ketika kita mengenal Tuhan Allah dengan benar Kita akan tahu maksud rencana Tuhan Dalam setiap proses kehidupan kita Ketika kita menghadapi suka duka silih berganti Kita akan mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku Hidung Jemaat 408 Suka cita ke luar biasaan pencapaian yang kita raih Bukan menjadi kesombongan Memegahkan diri Justru disana kita melihat karya Allah dalam kehidupan kita Kita diberi kesempatan Kita diberi kepercayaan Menikmati anugerahnya Sebaliknya dalam duka kegagalan kesusahan hidup Bersabarlah dan tetap taat Supaya kita lebih jauh akan melihat Proses karya Allah mengubah situasi kehidupan kita Bahwa tidak selamanya dibiarkannya umatnya menangis dan menderita Maka satu hal yang kita butuhkan Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Hikmat merupakan suatu kekayaan rohani yang luar biasa Dimana akal budi kita dituntun oleh roh Allah sendiri Sehingga mampu memikirkan hal yang luhur, agung dan mulia Dan wahyu adalah pengungkapan apokalipsis, penyataan Allah Seseorang yang memperoleh hikmat dan wahyu akan memperoleh berkat dan manfaat besar dalam hidupnya Berikut ini ada beberapa bentuk manfaat yang dimaksud Yang pertama hidup dipimpin oleh roh Karena hikmat dan wahyu itu berasal dari roh Allah sendiri Maka orang yang memperolehnya akan menjalani kehidupan yang dipimpin oleh roh Ya bisa berdua dengan roh atau wahyu Juga bisa berdua dengan akal budi atau hikmat Ya bisa bernyanyi dengan roh atau wahyu Juga bisa menyanyi dengan akal budi atau hikmat Yang dirindukannya adalah bagaimana hidup menyenangkan hati Allah Yang kedua memahami mana yang benar dan yang salah Manusia bisa saja menetapkan kriteria benar salah menurut pandangannya sendiri-sendiri Tetapi belum tentu sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh firman Tuhan Orang yang memiliki hikmat dan wahyu akan memahami mana yang benar dan mana yang salah Roh kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Dan kebenaran itu bersifat mutlak yaitu kebenaran Allah sendiri Yang ketiga memahami tujuan Allah yang kekal dalam hidup kita Manfaat lainnya jika kita menerima hikmat dan wahyu dari Tuhan Maka kita akan dapat memahami tujuan Allah dalam kehidupan kita Kita tidak menentukan tujuan hidup kita sendiri Melainkan memahami tujuan yang telah Allah tetapkan dan mana hatinya Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus Cara mendapatkan hikmat dan wahyu adalah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sendiri Dalam hati kita Menjadikannya Raja atas hidup kita Dan hidup melekat erat dengannya Kita tekun bersekutu dan berkomunikasi dengan Allah melalui doa Ibadah Menikmati kekayaan firmannya Dengan membaca Merenungkan Dan melakukan firman itu dengan setia Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton